Hai Local Pips, nama gue Roy. Kali ini gue bakal kenalin sama kalian playlist baru kita dari Plus 62 Network yaitu Warna-Warni. Jadi di playlist kita kali ini gue bakal angkat beberapa tempat, momen, atau hal-hal menarik lainnya yang bisa kalian jadikan sebagai flash update, news info, atau menambah bahasan kalian saat lagi nongkrong sama tongkrongan kalian. Nah, di episode pertama gue bakal bahas 5 tempat yang seru untuk ngelakuin aktivitas river cruise, dan susur sungai. Yuk, kita tonton videonya ya! Nah, yang pertama kita bakal terbang ke Bangkok nih Local Pips. Ups! Namanya sekarang udah ganti loh, jadi Kroontab Mahanakon. Tapi Local Pips nggak perlu khawatir, karena masyarakat global tetap diperbolehkan menggunakan nama Bangkok untuk ibu kota Thailand ini. Nah, bagi kalian yang punya kesempatan ke Bangkok, yuk cobain deh atraksi wisata susur sungai di Chow Praia. Sungai ini telah membelah kota Bangkok sehingga keberadaannya telah menjadi nadi utama masyarakat di sana. Sembari menjajah river cruise di sungai Chow Praia, Local Pips bisa merasakan romantisme Bangkok yang sukses memadukan nuansa tradisional dan metropolis sekaligus. Dari atas promotor yang Local Pips naiki, kalian akan disubui beberapa view yang bagus banget deh, seperti gedung-gedung pecakar langit, rumah panggung khas Bangkok, pagoda-pagoda yang menyembul di berbagai sisi, juga puncak Wat Iron yang menjadi lemat dari kota Bangkok. Yang kedua adalah Melaka River Cruise di Malaysia. Disematkan sebagai World Heritage Site sejak 2008 lalu, Melaka adalah salah satu kota wisata yang dipenuhi peninggalan kolonial di semenanjung Malaya. Hanya berjarak sekitar 2,5 jam dari Kuala Lumput, Local Pips akan kembali menjelajah mesin waktu sesaat menginjakan kaki di kota ini. Selain populer oleh keberadaan kota tuanya yang didominasi oleh bangunan bercat merah, Malaka juga memiliki atraksi susur sungai di Melaka River yang menyuguhkan pemandangan bug di masa lalu. Selama berlayar, Local Pips bisa melihat sekeliling kontur kota yang dipenuhi oleh bangunan tua dan mural-mural di sepanjang sisi sungainya. Tak hanya itu, kalian juga bakal melewati 8 jembatan dengan kunikannya masing-masing lho. Konichiwa Local Pips, yuk kita sekarang bertandang ke negeri Sakura, tempatnya di Osaka. Di kota ini terdapat satu spot ikonis yang hampir tidak pernah sepi oleh wisatawan dunia, yakni kawasan Dotonbori Street. Sudah bayang dong ada apa aja di sana? Yap, kawasan Dotonbori Street akan menyuguhkan betapa modernnya Osaka. Sepanjang jalan, kalian akan dimanjakan kelap-kelip lampu neon yang sangat cantik dan jajanan kuliner yang lezat-lezat lho. Nah, guna melemaskan kaki selama menyusuri tempat ini, kita coba naik Tombori River Cruise yuk! Selama 20 menit lamanya, Anda bisa berlayar santai sembari melewati pemandangan Dotonbori Street yang bertaburkan papan reklamer raksasa, neon box warna-warni, hingga logo ikonis Glico Running Man. Oh ya, untuk lebih maksimal, coba naiki Tombori River Cruise ini saat malam hari tiba ya! Wush, sekarang kita terbang ke Belanda di Lokal Pips yang pastinya aktivitas susur sungai menjadi atraksi utama yang tak boleh dilewatkan karena Belanda sendiri dijuluki sebagai negeri seribu kanal. Dari banyaknya susur sungai yang asik digunjungi, kami rekomendasikan Guiton Village yang ada di kota Stimwick. Berjarak sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kereta api dari ibu kota Langsendam, setibanya di Guiton Village, Lokal Pips bisa segera menyewa Flusterwood untuk susur kanal di desa ini. Rasa syahdu dan tenang, Guiton Village masih mempertahankan bentuk desanya semenjak pertama kali dihuni sejak abad ke-13 lalu. Sambil duduk santai, Anda bisa menikmati uniknya rumah-rumah idyllic atau rumah tradisional khas Guiton yang dihiasi taman bunga indah di pelatarannya. Rumah-rumah lawas ini juga dilengkapi atap jerami yang berdiri megah di antara kanal-kanalnya lho. Sekilas, Guiton Village tampak menyerupai desa terapung yang siapapun pasti gemes deh niatnya. Tanpa adanya kendaraan bermotor, bisa dibayangkan udara di Guiton Village sangatlah bersih, sejuk, dan menegar-gang. Nah, kalau di Indonesia, enakan sesuruh sungai di mana ya? Kami akan ajak Anda bertualang ke Rimba, Kalimantan, tepatnya di Taman Nasional Tanjung Puting. Berkunjung ke lokasi ini pastinya akan mengingatkan Anda dengan kisah petualangan Indiana Jones. Tanjung Puting sendiri dikenal sebagai pusat konservasi satwa orang utang di habitat alaminya lho. Sehingga untuk mencapai tempat ini, lokalpits diharuskan menyusuri sungai Sekonyar menggunakan kapal klotok yang disediakan operator setempat. Sungai Sekonyar sendiri seperti koridor alami yang memiliki beraneka ragam ekosistem. Pada saat awal penyusuran, Anda akan diseguhi warna air sungai yang menyerupai coklat susu hingga makin ke dalam yang berubah menjadi bening atau tanpa warna. Berbagai satwa khas Kalimantan bisa Anda saksikan dari kapal klotok ini. Beberapanya ialah Bekantang, Uwa-ua, Kera ekor panjang, Burung Raja Udang, Burung Enggang, Rangkong, Buaya Sinyulong, atau Buaya Muara. Gimana lokalpips? Seru kan? Jadi mana nih favorit kalian? Kalau gue sih pengen ke Tanjung Putih ya. Kalau kalian kemana? Buat ingetin kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyi loncengnya ya. Kalau kalian punya saran mengenai konten kita, kalian boleh tulis di kolom komentar ini ya. Dan kalian juga boleh visit di Instagram kita di atplus62.id. Gue Roy, see you in our next video.